Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Perkenalkan kami dari kelompok 5 Dengan anggota Elsa Lija Dengan nomor NPM 20.21.220.09 Selaku pemateri pertama Kemudian ada Harir Hanipa Andarto Dengan nomor NPM 20.21.220.13 Selaku pemateri kedua Dan yang terakhir Saya sendiri yaitu Ressa Maya Anggiasofa Dengan nomor NPM 20.21.220.19 Selaku moderator Yang akan memandu jalannya presentasi kali ini Kami disini pada keempatan kali ini Akan mempresentasikan mengenai Perkembangan visi, psikomotorik, dan kogniti peserta didik Baiklah kita langsung saja kepada pemateri yang pertama Yaitu tentang aspek psikomotorik, sosial emosi peserta didik Dan problematika dalam perkembangan visi dan psikomotorik Yang akan disampaikan oleh Elsa Lija Kepada Elsa Lija saya persilakan Terima kasih kepada Ressa yang telah memberikan saya kesempatan Untuk menjelaskan materi mengenai aspek fisik, psikomotorik, dan sosial emosi peserta didik Juga problematika dalam perkembangan fisik dan psikomotorik Yang pertama yaitu aspek fisik dan psikomotorik peserta didik Cahlan dan Thompson, Harlock 1956 Mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek Yaitu 1. Sistem sarap Yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi 2. Otot-otok Yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik Yang ketiga, kelenjar endokrin Yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru Seperti pada usia remaja berkembang Perasaan senang Untuk aktif dalam suatu kegiatan Yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis Dan yang terakhir, struktur fisik atau tubuh Yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi Untuk keterampilan motorik Dibagi menjadi dua jenis Yaitu 1. Keterampilan motorik halus Seperti keterampilan kecekatan jari Menulis Menggambar Menangkap bola Dan sebagainya Yang kedua Keterampilan motorik kasar Seperti kegiatan-kegiatan otot Berjalan Berlari Naik dan turun tangga Melompat Dan sebagainya Lalu Untuk problematika Dalam perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik Yang kesatu Ada problematika dalam perkembangan fisik Yaitu 1. Gizi Contohnya Peserta didik yang memperoleh gizi yang kurang Biasanya akan lebih pendek tubuhnya Dan sedikit lebih lambat mencapai taraf remaja Yang kedua Ada gangguan emosional Contohnya Peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional Akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal Yang berlebihan Dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon Atau pembentukan kelenjar pituitari Yang terakhir Ada status sosial Ekonomi Contohnya Peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah Cenderung lebih kecil Daripada anak yang berasal dari keluarga Yang status sosial ekonominya tinggi Lalu Untuk problematika dalam perkembangan psikomotorik Ada dua Yaitu Satu Faktor pola asu orang tua Apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak Kebanyakan Akan menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut Biasanya anak akan cenderung merasa canggung Atau serba salah Lalu tidak percaya pada diri sendiri Dan merasa tertekan Yang kedua Yaitu Gen dari orang tua Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul Maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar Begitu pun sebaliknya Lalu yang terakhir yaitu Karakteristik perkembangan sosial emosi dalam kaitannya dengan aspek fisik dan mentalnya Yang pertama ada keterkaitan perkembangan sosial emosi dan perubahan fisik Jenis emosi terpesona Perubahan fisiknya yaitu reaksi elektris pada kulit Untuk marah Peredaran darah bertambah cepat Terkejut Denyut jantung bertambah cepat Kecewa Bernafas panjang Sakit atau marah Pupil mata membesar Takut atau tegang Air liur mengering Takut Berdiri bulu roma Tegang Pencernaan terganggu Otot-otot menegang Atau bergetar Atau yang biasa disebut tremor Fondasi terbentuknya sosial Dimulai ketika bayi baru dilahirkan Sampai usia lansia Erickson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia Setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan usia lanjut Ada pun tahapan perkembangannya yaitu Untuk umur 0 sampai 1 tahun Atau trust versus mistrust Tahap pertamanya yaitu tahap pengembangan rasa percaya diri Kepada orang lain Sehingga mereka sangat memerlukan sentuhan dan pelukan Untuk umur 2 sampai 3 tahun Yaitu autonomi versus same Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberotakan anak Atau masa nakalnya Yang ketiga umur 4 sampai 5 tahun Yaitu inisiatif versus guilt Mereka banyak bertanya dalam segala hal Sehingga terkesan cerewet Yang keempat Umur 6 sampai 11 tahun Atau industry versus inferiority Mereka sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah Dan termotivasi untuk belajar Lalu umur 12 sampai 18 Atau 20 Ego identity versus role on fusion Tahap ini manusia ingin mencari identitas dirinya Untuk umur 18 atau 19 sampai 30 Yaitu intimasi versus isolation Tahap ini manusia sudah mulai siap menjalani hubungan intim dengan orang lain Membangun batera rumah tangga bersama calon pilihannya Untuk umur 31 sampai 60 tahun Generation versus stagnation Tahap ini ditandai dengan munculnya kepedulian yang tulus terhadap sesama Dan yang terakhir Umur 60 ke atas Atau ego integrity versus putus asa Masa ini dimulai pada usia 60-an Masa di mana manusia mulai mengembangkan integritas dirinya Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Terima kasih Saya kembalikan lagi kepada moderator Terima kasih kepada Elsa Lija yang telah menjelaskan materinya Baiklah kita lanjut ke materi selanjutnya Yang akan dijelaskan Yang akan disampaikan oleh Harir Hanifah Andarto Kepada Harir saya persilahkan Baik terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya Untuk menyampaikan materi selanjutnya Yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial peserta didik Poin pertama yaitu pengaruh keadaan individu sendiri Keadaan individu sendiri seperti usia, keadaan fisik, intelijensi, dan peran seks Dapat mempengaruhi perkembangan individu Hal yang cukup menonjol saat anak mengalami gangguan atau cesat tubuh Maka akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik Poin yang kedua yaitu faktor lingkungan Anak-anak perlu dibantu dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya Agar mereka secara emosional dapat menyesuaikan diri dan menemukan keputusan dalam hidupnya Dan sehat secara mental dan fisik Emosi anak akan positif jika lingkungan juga positif dan sebaliknya Faktor lingkungan terbagi menjadi tiga Yakni yang pertama yaitu lingkungan keluarga Keluarga berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman dan emosi anak Dasar-dasar pengalaman dan emosi yang dimiliki anak dimulai dari keluarga Di antara faktor yang banyak berpengaruh Yakni status ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, dan sikap dan kebiasaan orang tua Yang kedua yaitu lingkungan tempat tinggal Berupa kepadatan penduduk, angka kejahatan, dan fasilitas rekreasi juga bermain anak Yang ketiga lingkungan sekolah Berupa keharmonisan antara guru dan peserta didik Atau antara peserta didik dengan teman sebayanya Materi selanjutnya yaitu Ada lima jenis kegiatan belajar yang turut menunjang pola perkembangan emosi anak Yang pertama belajar secara coba dan ralat atau trial dan error learning Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku Yang kedua belajar dengan cara meniru atau learning by imitation Dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain Anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati Yang ketiga belajar dengan mempersamakan diri atau learning by identification Hampir sama dengan belajar secara meniru Namun perbedaannya terdapat pada dua segi Yaitu anak hanya menirukan orang yang dikagumi dan motivasi untuk menirukan orang yang dikagumi Lebih kuat dibandingkan dengan motivasi untuk menirukan sembarang orang Yang keempat belajar melalui pengkondisian atau conditioning Pengkondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan Karena anak kecil kurang mampu menalar Kurang pengalaman untuk menilai situasi secara kritis Dan kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka Yang terakhir pelatihan atau training Untuk belajar di bawah bimbingan dan pengawasan Dengan pelatihan anak-anak diransang untuk bereaksi terhadap rangsangan Yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah Agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perkembangan emosi anak Yang pertama, kesadaran kognitifnya yang telah meningkat memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan berbeda dari tahap semula Yang kedua, imajinasi atau daya hayalnya lebih berkembang Yang ketiga, berkembangnya wawasan sosial anak Selanjutnya, beberapa konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitifnya seperti Yang pertama ada persepsi Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan Yang diterima oleh sistem alat indera manusia atau biasa dikenal dengan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu atau pandangan Yang kedua, memori atau ingatan Memori adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi atau pengetahuan Tipe memori dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama memori sensoris Yaitu pemprosesan informasi ditempuh dalam tempo waktu yang sangat singkat Namun kita berkesempatan menyeleksi informasi guna pemprosesan lebih lanjut Yang selanjutnya, memori jangka pendek Memori jangka pendek merupakan sistem memori berkapasitas terbatas Dimana informasi hanya dapat dipertahankan sekitar 30 detik Kecuali informasi tersebut diulangi atau diproses lebih lanjut sehingga dapat bertahan lebih lama Yang terakhir, memori jangka panjang Memori jangka panjang merupakan tipe memori yang menyimpan banyak informasi dalam rentang waktu yang lama secara relatif permanen Lalu poin yang ketiga ada atensi atau perhatian Atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara merespon dalam sistem kognitif Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen keterampilan kognitif peserta didik Terdapat beragam kecenderungan kemampuan dan keterampilan kognitif peserta didik Yakni metakognitif, strategi kognitif, gaya kognitif, dan pemikiran kritis Yang pertama, metakognitif merupakan suatu kemampuan Dimana individu memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi Atau pengetahuan tentang fikiran dan cara kerja Komponen metakognitif terdiri dari pengetahuan metakognisi dan aktivitas kognisi Pertama, pengetahuan metakognisi meliputi usaha monitoring dan refleksi atas pikiran-pikiran saat ini Maksudnya adalah pengetahuan strategis tentang bagaimana dan kapan menggunakan prosedur-prosedur tertentu untuk memecahkan masalah Kedua, aktivitas kognisi disebut juga pengaturan kognisi atau regulator of cognition Mencakup usaha-usaha siswa untuk memonitor, mengontrol, atau menyesuaikan proses kognitifnya Dan merespon tututan tugas atau perubahan kondisi Yang kedua, ada strategi kognitif Yaitu kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu siswa dalam proses belajar Proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan Dalam bidang pembelajaran, strategi kognitif sering disebut juga sebagai strategi belajar dan memecahkan masalah Yang ketiga, gaya kognitif Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif Yaitu berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses informasi yang bersifat konsisten dan berlangsung lama Beberapa gaya kognitif yang paling banyak didiskusikan oleh para ahli Yaitu, yang pertama, gaya impulsif dan reflektif Gaya impulsif dan reflektif menunjukkan tempo kognitif atau kecepatan berpikir Dibandingkan dengan peserta didik yang impulsif, peserta didik yang reflektif Lebih memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas seperti Mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasikan teks Memecahkan masalah, dan membuat keputusan Yang kedua yaitu, field dependence dan independence Gaya field dependence dan independence merupakan tipe gaya kognitif yang mencerminkan analisa seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya Individu dengan gaya field independence lebih menerima bagian-bagian terpisah dari pola menyeluruh dan mampu menganalisa pola tersebut beserta komponen-komponennya Sedangkan field dependence cenderung menerima suatu pola sebagai suatu keseluruhan Mereka sulit menganalisa pola menjadi bagian yang berbeda Yang keempat, pemikiran kritis Yaitu merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik Menurut Seibert dan Hofnung pada 1994 menyebutkan beberapa komponen pemikiran kritis Yaitu yang pertama, basic operation of reasoning Untuk berpikir secara kritis, seseorang memiliki kemampuan untuk menjelaskan, mengeneralisasi, menarik kesimpulan deduktif, dan merumuskan langkah-langkah logis lainnya secara mental Yang kedua, domain specific knowledge Dalam menghadapi suatu problem, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang topik atau kontennya Untuk memencahkan suatu konflik pribadi, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang person dan dengan siapa yang memiliki konflik tersebut Yang ketiga, metacognitive knowledge Pemikiran kritis yang efektif mengharuskan seseorang untuk memonitor ketika ia mencoba untuk benar-benar memahami suatu ide Menyadari kapan ia memerlukan informasi baru, dan merekareka bagaimana ia dapat dengan mudah mengumpulkan dan mempelajari informasi tersebut Yang keempat, values, beliefs, and disposition Berpikir secara kritis berarti melakukan penilaian secara fair dan objektif Ini berarti ada semacam keyakinan diri bahwa pemikiran benar-benar mengarah pada solusi Materi yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik Perkembangan kognitif secara umum dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni hereditas dan lingkungan Menurut Ali dan Ashrori, pada tahun 2012, pengaruh kedua faktor ini tidak terpisah secara sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung Yang pertama, faktor hereditas Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan kecenderungan intelektualnya pada taraf tertentu Namun, potensi ini tidak bisa berkembang tanpa adanya peran lingkungan Misalnya, anak tersebut terakhir dari keluarga yang otaknya cerdas Namun, anak ini tidak mendapatkan stimulasi atau pendidikan, maka kecerdasan itu tidak akan nampak Yang kedua, faktor lingkungan Terdapat dua faktor lingkungan yang sangat besar perannya, yakni keluarga dan sekolah Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak Dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak Dan menjadi alat bagi anak untuk berpikir Begitu pula di sekolah, peran guru sangat menentukan perkembangan kognitif anak Semakin banyak stimulasi yang diberikan, maka semakin berkembang pula kognitif dari peserta didik tersebut Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih saya kembalikan kepada moderator Terima kasih kepada Harir yang sudah menjelaskan materinya Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa perkembangan fisik, psikomotorik, dan kognitif sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku individu Karena dengan perkembangan tersebut, individu yang awalnya tidak mendiri dapat berkembang hingga mampu mengatur kehidupannya sendiri Tanpa bergantung kepada orang lain Implikasinya, perkembangan fisik, psikomotorik, dan kognitif terhadap pendidikan berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan Pemahaman terhadap perkembangan ini berguna untuk para pendidik dalam menyusun materi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan peserta didiknya Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan Kurang lebihnya mohon maaf Dan untuk sesi tanya jawab, kami hanya akan menerima 5 penanya saja yang akan dilaksanakan melalui WhatsApp group Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton